Jemilan yang biasanya mungkin sekarang bisa beralih untuk nyemil permen, kita ada informasinya untuk Anda. Inilah gerai permen sticky. Dekorasi interior berwarna cerah ini turut mendukung produk yang dijual, yaitu permen dalam bentuk kemasan kecil dan lollipop. Berbeda dengan gerai permen lain, yang hanya menampilkan dan menjual produk dalam variasi warna, bentuk dan rasa, di gerai sticky, konsumen dapat menyaksikan secara langsung pembuatan permen, bahkan dapat memesan bentuk dan rasa sesuai keinginan. Permen yang terbuat dari campuran gula pasir, air, pewarna dan perasaan makanan alami ini, dijamin tanpa pengawet dan tanpa gluten perekat, sehingga aman dikonsumsi semua usia. Harga yang ditawarkan beragam, berkisar dari Rp12.000 hingga Rp85.000 per kemasan. Setiap hari, satu gerai sticky memproduksi lima bentuk permen yang membutuhkan sekitar 80 kg gula pasir dengan omset jutaan rupiah. Tergantung ya, mungkin bisa sekitar 5-7 juta per hari, kurang lebih biasa. Biasanya konsumen menyukai jenis sticky rock mix candy, yakni campuran 17 varian rasa dalam satu kemasan yang dijual seharga Rp29.000. Rasanya enak, bentuknya lucu. Sticky merupakan gerai permen homemade waralaba dari Australia, dengan Galeri Group sebagai pemegang lisensi sticky Indonesia. Semula sticky hadir di Maltaman Angkrik, Jakarta Barat, namun kini sudah berkembang menjadi tiga gerai yang tersebar di Jakarta dan Bandung. Untuk ke depan, sticky optimis, prospek bisnis ini akan kian berkembang dan mampu bersaing di tengah arus produk pangan lain, karena memiliki konsep yang unik dan berbeda. Selain menjadi cemilan, permen yang bisa dibentuk sesuai dengan keinginan ini sering menjadi pilihan sebagai media dalam memberi ucapan atau ungkapan seperti Selamat Ulang Tahun dan Selamat Tahun Baru. Dari Tangerang Banten, Risti Ayu, Adwi Dagung, Metro TV.